Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Beritahukanlah kepada semua orang Yang berdasarkan pada Injil Markus 5 ayat 19 Yesus berkata kepada orang itu Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu Dan bagaimana Tuhan telah mengasihani engkau Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam Injil hari ini kita mendengar seseorang datang kepada Yesus Dan minta kepada Yesus supaya diperkenan menyertainya Orang ini adalah orang yang disebukan oleh Yesus dari kerasukan roh jahat Roh jahat yang memasukinya bukan sembarang roh Tetapi berbagai jenis roh jahat jumlah mereka itu sangat banyak Karena jumlah mereka yang sangat banyaknya maka mereka disebut legion Waktu orang gerasa itu kerasukan roh jahat Tidak ada seorang pun yang dapat menangkap dan menjinakkan orang itu Sebab kekuatan sangat dahsyat Bahkan rantai sekalipun mampu diputuskannya Tindakannya pun sangat meresahkan masyarakat di sekitarnya Selain bertelanjang Dia suka berteriak-teriak Dan memukul dirinya dengan batu Tetapi aneh bin ajaib Roh jahat yang begitu banyak takut kepada Yesus Roh jahat itu minta supaya Yesus tidak menyiksa mereka Yesus mengabulkan permintaan mereka Dan memindahkan roh-roh itu ke dalam babi Tindakan Yesus itu membuat dia menjadi waras Dan mau berpakaian Saudara-saudari terkasih Setelah sembuh dari penyakitnya Orang itu datang kepada Yesus Dan meminta kepadanya Agar dia diperkenankan untuk mengikutinya Lalu apa jawab Yesus? Yesus berkata Pulanglah ke rumahmu Kepada orang-orang sekampungmu Dan beritahkanlah kepada mereka Segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu Dan bagaimana Tuhan telah mengasihani engkau Mengapa Yesus berkata demikian? Apa maksud perkataan itu? Yesus mau mengatakan Kalau kita sudah mengalami kasih Allah Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah Membagikan pengalaman itu kepada keluarga Setelah itu Orang sekampung Atau orang yang dekat dengan kita Yesus mau mengatakan Dan menasehatkan kita Bahwa untuk mengubah dunia Mulai dari diri sendiri Kalau dalam diri kita sudah terwujud Lalu kepada keluarga Selanjutnya orang di sekitar Kalau kasih Allah itu sudah dialami keluarga Baru kita bagikan kepada sesama Jangan sampai kita sibuk Mewartakan keluar Tetapi keluarga sendiri diabaikan Saudara-saudari terkasih Untuk mewartakan pengalaman akan kasih Dan kebaikan Allah Bukanlah hal yang gampang Apalagi kita pernah mengalami pengalaman yang jelek Orang-orang akan sulit percaya Yesus sebetulnya tahu akan hal itu Karena itu Yesus pernah berkata Bahwa seorang Nabi Tidak dihormati di negerinya sendiri Mengapa sulit diterima Karena kalau orang sudah punya pandangan jelek terhadap seseorang Sulit sekali untuk melupakannya Orang akan berkata Mengapa kita mendengar perkataan orang gila Tetapi justru itulah tantangan yang harus kita hadapi Kita berani atau kita takut menghadapi tantangan itu Ataukah kita menyerah pada kenyataan Kalau hal itu yang terjadi Kasih Allah itu tidak akan mungkin bisa dialami oleh saudara-saudara kita Kita harus berani mewartakan kasih itu Walau ditolak sekalipun Kita tunjukkan kalau kita sudah berubah oleh karena kasih Allah Kalau kita berani dan tetap berjuang Gambaran negatif secara pelan-pelan akan hilang Dengan kesaksian itu Mereka akan semakin dikuatkan Dan hidup penuh pengharapan Dan semuanya itu melalui sebuah proses Saudara-saudari terkasih Kita dapat belajar dari orang yang kerasukan ini Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus Kalau kita baca perikub selanjutnya Dia memberitakan pengalaman hidupnya bersama Yesus itu Di daerah dekapolis Harus dikatakan hal itu Bukanlah hal yang gampang untuk orang itu Tetapi dia punya niat dan tekat yang kuat Apabila kita punya tekat dan niat yang kuat Maka tantangan seberat dan sebesar apapun Pasti akan dapat kita atasi Dan kita mampu mencarikan solusi yang terbaik Secara rencana Tuhan Kebaikan harus kita wartakan kepada semua orang Kita membutuhkan tekat yang bulat Sulitnya mewartakan kasih Allah Karena orang menyerah pada tantangan Dan memilih amannya saja Padahal kita akan semakin kuat Apabila ada tantangan Ingat pelaut yang tangguh terbentuk lewat berbagai tantangan Keberanian dan untuk memperjuangkan kebenaran Walaupun dicelah akan membuat kita menjadi manusia sempurna Santo-santo adalah contohnya Mereka berjuang dan tidak gampang menyerah Sampai titik darah penghabisan Dengan kekuatan doa dan semangat Kita pasti bisa Apakah kita mampu dan berani mewartakan kasih Allah Yang kita alami dalam hidup kita Atau kita menyimpannya karena takut dicelah orang Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Kami seringkali takut mewartakan pengalaman kasih kepada semua orang Karena kami takut dicelah Tetapi dengan sabdamu hari ini Kami semakin mampu dan semakin berani mewartakan kasihmu Pertama-tama pada keluarga Lalu kepada orang-orang di sekitar kami Doa ini kami persembahkan dalam namamu Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!